Hai tinggal klik siaran langsung Arema FC versus Rans Nusantara FC yang akan disiarkan secara live pada malam hari ini kita dapat menyaksikan di TV Indosiar dan juga secara online di link yang akan saya sediakan di kolom deskripsi video ini sebelumnya izinkan saya menginformasikan kabar terbaru Rans Nusantara FC pada pertandingan malam hari ini Rans Nusantara FC diprediksi tidak akan menurunkan dua pemain anyarnya yaitu Arif Satria dan Kodai Iida kedua pemain tersebut mengalami cedera saat sesi latihan dan harus menangani pemulihan Rafi Ahmad bos Rans Nusantara FC lebih tepatnya sengaja memilih Arema FC sebagai lawan uji coba sebelum menghadapi pentas Liga 1 langkah yang sangat tepat untuk menguji mental kesiapan para pemain Rans Nusantara FC dalam mengarungi Liga 1 musim depan nanti ya Rans Nusantara FC memiliki tren positif dalam laga uji coba pada uji coba uji coba sebelumnya klub Rafi Ahmad ini meraih hasil positif akankah dapat tertular saat melawan Arema Rans Nusantara FC beri-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati